The number you have called is no longer in service. Web 1, Web 2, Web 3, Web 4, and Web 5, revolutionizing the internet blockchain technology. With J-Coin. Dari halaman-halaman statis Web 1 hingga era interaktif Web 2, dan sekarang menuju masa depan yang penuh dengan desentralisasi dan kecerdasan buatan dalam Web 4, evolusi internet telah membawa kita melalui perjalanan yang menakjubkan. Ini bukan sekadar perubahan teknologi, tetapi sebuah revolusi yang mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan bahkan memandang dunia. Di balik layar-layar komputer kita, teknologi telah tumbuh dan berkembang dengan cepat. Dari pengalaman online yang sederhana hingga kebebasan dan personalisasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, internet telah menjadi tulang punggung masyarakat digital modern. Namun, pertanyaannya adalah, apa yang akan kita temukan di ujung evolusi ini? Halo sahabat kripto, selamat datang kembali di channel J-Coin. Saya Janu, dan hari ini kita akan menjelajahi evolusi internet dari masa lalu yang sederhana, hingga masa depan yang menjanjikan dari Web 4. Bersama-sama, kita akan memahami bagaimana setiap tahap dalam perkembangan internet ini tidak hanya memengaruhi teknologi, tetapi juga kehidupan sehari-hari kita. Mari kita mulai dengan melihat bagaimana setiap langkah ini membawa kita lebih dekat ke masa depan yang cerah dan terkoneksi. Pada awalnya, Web 1 adalah fase pertama dalam evolusi internet yang dimulai sekitar awal 1990-an. Web 1 terdiri dari halaman-halaman web statis yang ditampilkan kepada pengguna, tanpa kemampuan untuk berinteraksi secara langsung dengan konten. Situs web pada masa ini seringkali hanya menampilkan teks dan gambar, dengan sedikit atau tanpa animasi atau elemen dinamis. Web 1 sebagian besar berfokus pada penyediaan informasi kepada pengguna secara satu arah. Pengguna dapat membaca konten yang ditampilkan di halaman web, tetapi tidak dapat berpartisipasi atau berinteraksi langsung dengan konten tersebut. Ini menghasilkan pengalaman online yang pasif, di mana pengguna hanya dapat mengonsumsi informasi, tanpa memberikan tanggapan atau berpartisipasi aktif dalam konten tersebut. Ketidakmampuan untuk berinteraksi secara langsung dengan konten adalah ciri khas utama dari Web 1. Meskipun situs web pada waktu itu bisa menyajikan informasi dengan efektif, pengalaman pengguna terbatas oleh ketidakmampuan untuk melakukan hal-hal seperti mengirim formulir, memasukkan komentar, atau berpartisipasi dalam diskusi langsung. Ini membatasi interaksi dan keterlibatan pengguna secara signifikan, menjadikan pengalaman online pada masa itu lebih sebagai membaca daripada berinteraksi. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa meskipun Web 1 memberikan fondasi yang penting untuk perkembangan internet, revolusi sejati dalam hal interaktifitas dan partisipasi pengguna masih harus menunggu fase selanjutnya, yaitu Web 2. Dengan memahami bagaimana Web 1 membentuk dasar dari apa yang sekarang kita kenal sebagai internet modern, kita dapat lebih menghargai perkembangan berikutnya menuju era yang lebih dinamis dan terlibat dalam evolusi teknologi ini. Web 2 menandai transisi yang signifikan dari Web 1 dengan memperkenalkan kemampuan untuk berinteraksi secara aktif dengan konten online. Periode ini dimulai sekitar pertengahan hingga akhir tahun 2000-an dan bertahan hingga sekarang. Web 2 memungkinkan pengguna untuk tidak hanya mengonsumsi informasi, tetapi juga berpartisipasi dalam menciptakan, berbagi, dan memodifikasi konten secara online. Di era Web 2, muncul berbagai platform dan teknologi yang mengubah cara pengguna berinteraksi dengan internet, seperti berikut. 1. Media Sosial Platform seperti Facebook, Twitter, Reddit, dan LinkedIn memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan teman, keluarga, dan rekan kerja mereka secara online. Pengguna dapat membagikan pemikiran, foto, video, dan konten lainnya, serta berpartisipasi dalam diskusi dan komunitas berdasarkan minat bersama. 2. Platform Berbagi Video YouTube adalah salah satu contoh utama dari platform berbagi video di era Web 2. Ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah, menonton, dan berinteraksi dengan video secara global. Video-video ini mencakup segala hal, mulai dari hiburan, tutorial, berita, dan konten kreatif lainnya. 3. Komunitas Online Berbagai forum, blog, dan situs komunitas seperti Reddit, Quora, dan Stack Overflow memungkinkan pengguna untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan memecahkan masalah bersama. Ini menciptakan ruang untuk pertukaran pengetahuan dan ide di antara pengguna dengan minat dan tujuan yang sama. Era Web 2 tidak hanya mengubah bagaimana pengguna mengakses informasi, tetapi juga cara mereka berinteraksi satu sama lain secara online. Kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembuatan dan berbagi konten telah mengubah internet dari platform statis menjadi ruang yang dinamis dan terlibat, mencerminkan evolusi yang signifikan dalam penggunaan dan pengalaman internet modern. Web 3 merupakan evolusi berikutnya dari internet yang menekankan pada desentralisasi dan keamanan yang ditingkatkan menggunakan teknologi blockchain. Berbeda dengan Web 2 yang masih bergantung pada entitas sentral untuk mengelola data dan layanan, Web 3 menghadirkan model yang lebih terdistribusi, di mana data dan aplikasi dikelola secara kolektif oleh jaringan pengguna. Berikut contoh penggunaan blockchain dalam aplikasi terdesentralisasi atau DApps seperti DeFi dan NFT. 1. DeFi Decentralized Finance Salah satu contoh penerapan blockchain dalam Web 3 adalah melalui DeFi. Platform DeFi seperti Uniswap, Compound, dan AAV memanfaatkan kontrak cerdas blockchain untuk menyediakan layanan keuangan tradisional seperti pinjaman, pertukaran, dan staking tanpa perlu melalui lembaga keuangan tradisional. Ini memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam ekosistem keuangan yang terdesentralisasi tanpa perlu bergantung pada otoritas sentral seperti ban. 2. NFT Non-Fungible Tokens NFT adalah token unik yang direpresentasikan dalam blockchain, memungkinkan untuk kepemilikan digital yang tidak dapat dipalsukan dan dapat diverifikasi. Contoh penggunaannya mencakup seni digital, koleksi virtual, dan game blockchain. NFT memungkinkan kreator untuk menjual karya digital mereka secara langsung kepada penggemar, tanpa perlu melalui perantara, memberikan keuntungan dan kontrol yang lebih besar atas karya mereka sendiri. Web 3 tidak hanya menghadirkan keamanan yang lebih tinggi melalui teknologi blockchain, tetapi juga memungkinkan untuk inovasi baru dalam hal bagaimana data diproses, layanan disediakan, dan transaksi dilakukan secara online. Dengan fokus pada desentralisasi, Web 3 membawa potensi untuk mengubah paradigma internet saat ini menuju lebih banyak kontrol dan partisipasi dari pengguna individu. Web 4, atau dikenal juga sebagai web simbiosis, mewakili langkah maju dari Web 3 dengan menggabungkan teknologi blockchain, kecerdasan buatan, AI, dan jaringan peer-to-peer. Ini menciptakan lingkungan internet yang lebih cerdas, interaktif, dan personal. Berikut fitur-fitur utama seperti desentralisasi, interoperabilitas, personalisasi, dan pengalaman mendalam melalui VR dan R. 1. Desentalisasi Seperti Web 3, Web 4 tetap mengutamakan desentralisasi, di mana data tidak terpusat di server tunggal, tetapi didistribusikan di seluruh jaringan blockchain. Hal ini memastikan keamanan dan transparansi yang lebih besar bagi pengguna. 2. Interoperabilitas Web 4 menekankan kemampuan sistem dan aplikasi untuk berinteraksi dan berbagi data secara mulus di berbagai platform dan perangkat. Ini memungkinkan pengguna untuk menggunakan identitas digital mereka di banyak layanan, tanpa perlu login berulang kali atau menyinkronkan data secara manual. 3. Personalisasi AI memainkan peran sentral dalam Web 4 dengan menyajikan konten yang dipersonalisasi berdasarkan preferensi pengguna. Misalnya, platform media sosial dapat merekomendasikan konten yang sesuai dengan minat dan perilaku pengguna secara otomatis, meningkatkan pengalaman pengguna secara signifikan. 4. Pengalaman Mendalam Melalui VR dan R Teknologi seperti Virtual Reality, VR, dan Augmented Reality, R, memungkinkan pengguna untuk terlibat dalam pengalaman online yang lebih imersif dan realistis. Contoh dari ini adalah Metaverse, di mana pengguna dapat berinteraksi dalam ruang virtual, menghadiri acara, atau bahkan berbelanja, semuanya dari kenyamanan rumah mereka. Perbandingan dengan Web 3 dan potensi pengaruhnya terhadap cara kita menggunakan internet di masa depan, adalah Web 4 memperluas cakupan dan kapasitas Web 3, dengan memperkenalkan lebih banyak kecerdasan buatan dan pengalaman interaktif, yang lebih dalam melalui teknologi VR dan R. Ini berpotensi mengubah cara kita berinteraksi dengan internet, meningkatkan personalisasi, dan memungkinkan kolaborasi yang lebih besar di antara pengguna global. Dengan kombinasi teknologi yang canggih dan pendekatan yang lebih terdesentralisasi, Web 4 berjanji untuk menawarkan pengalaman internet yang lebih dinamis dan adaptif, membuka peluang baru untuk inovasi dan partisipasi pengguna di era digital yang semakin maju. Web 5. The Future of the Internet Web 5, atau internet kolaboratif, diproyeksikan sebagai evolusi berikutnya dalam era internet yang akan datang. Ini mengintegrasikan teknologi canggih, seperti kecerdasan buatan yang lebih dalam, dan komputasi kuantum untuk mengubah paradigma internet secara menyeluruh. Berikut pengenalan tentang bagaimana teknologi seperti integrasi AI yang lebih mendalam, dan komputasi kuantum dapat mengubah paradigma internet sekali lagi. 1. Integrasi AI yang lebih mendalam Web 5 akan menandai langkah besar dalam pemanfaatan kecerdasan buatan yang lebih maju. AI tidak hanya akan menyajikan konten yang dipersonalisasi, tetapi juga akan memfasilitasi interaksi yang lebih intuitif antara manusia dan mesin. Contohnya termasuk asisten virtual yang lebih canggih, yang mampu memahami konteks dan memberikan respon yang lebih kompleks dan terfokus. 2. Komputasi Kuantum Teknologi komputasi kuantum menjanjikan kemampuan komputasi, yang jauh melebihi apa yang bisa dilakukan oleh komputer klasik saat ini. Di Web 5, ini dapat mengubah cara data diproses dan disimpan secara fundamental. Misalnya, kekuatan komputasi kuantum dapat meningkatkan keamanan data dengan menghasilkan enkripsi yang lebih kuat, atau mempercepat pemrosesan informasi dalam skala besar seperti big data. 3. Kolaborasi antar platform Web 5 akan mendekankan integrasi yang lebih baik antara platform, memungkinkan berbagai aplikasi dan layanan untuk bekerja bersama secara lebih efisien. Ini berarti pengguna dapat mentransfer data atau berinteraksi di antara aplikasi tanpa hambatan, menciptakan lingkungan internet yang lebih terhubung dan serbaguna. 4. Inovasi dan Pendidikan Web 5 tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang inovasi dalam pendidikan dan kolaborasi global. Platform pendidikan online dapat memanfaatkan AI untuk menyampaikan kurikulum yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kecepatan belajar masing-masing siswa. Kolaborasi global yang lebih mudah, memungkinkan penelitian dan pengembangan di bidang ilmiah dan teknologi untuk bergerak maju dengan lebih cepat. Web 5 menjanjikan revolusi baru dalam cara kita menggunakan dan memahami internet. Dengan kecerdasan buatan yang semakin canggih dan komputasi kuantum yang mendalam, kita dapat mengharapkan pengalaman internet yang lebih dinamis, aman, dan terintegrasi secara global. Ini akan membuka jalan untuk inovasi baru yang belum terbayangkan sebelumnya, membawa kita ke era baru dalam evolusi digital global. Berikut adalah bagaimana perkembangan dari Web 1 hingga Web 4 membuka peluang baru di berbagai sektor, termasuk finansial, hiburan, dan interaksi sosial. 1. Sektor Finansial Perkembangan dari Web 1 ke Web 4 telah mengubah lanskap finansial secara signifikan. Web 3, misalnya, telah memungkinkan pertumbuhan aplikasi terdesentralisasi, DApps, seperti DeFi, Decentralized Finance, yang menyediakan layanan seperti pinjaman, staking, dan pertukaran, tanpa perlu perantara tradisional seperti ban. Ini memberikan akses ke layanan keuangan yang lebih inklusif bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani, serta memperluas opsi investasi di pasar global. 2. Industri Hiburan Web 4, dengan fokus pada pengalaman mendalam melalui VR dan AR, membawa dampak besar dalam industri hiburan. Platform Metaverse dan konser virtual adalah contoh bagaimana pengalaman hiburan dapat dipersonalisasi dan diperluas melalui teknologi canggih ini. Ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas hiburan global, tetapi juga membuka pintu bagi pengalaman interaktif yang lebih mendalam dan lebih berkesan. 3. Interaksi Sosial Dari web 2 hingga web 4, interaksi sosial telah menjadi lebih terhubung dan lebih beragam. Media sosial dan platform komunitas online memungkinkan individu untuk berbagi ide, membangun jaringan, dan mendukung inisiatif kolektif dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan desentralisasi yang semakin berkembang, pengguna memiliki lebih banyak kontrol atas data mereka sendiri, meningkatkan privasi dan keamanan dalam berinteraksi secara online. Selanjutnya mari kita lihat tantangan yang dihadapi dalam mengadopsi teknologi baru dan bagaimana mengatasi mereka. 1. Regulasi Salah satu tantangan utama adalah peraturan dan regulasi yang berbeda-beda di berbagai jurisdiksi. Pengembangan teknologi seperti blockchain dan kecerdasan buatan seringkali melewati batas-batas peraturan yang ada, memerlukan kerangka kerja baru yang memadai untuk mengatasi kekhawatiran tentang keamanan, privasi, dan penyalahgunaan. 2. Keselamatan dan Keamanan Dengan pertumbuhan aplikasi terdesentralisasi, DApps, tantangan utama adalah memastikan keamanan infrastruktur blockchain dan kestabilan protokol. Serangan siber dan celah keamanan dapat mengancam kepercayaan pengguna dan menghambat adopsi teknologi baru. Solusi seperti audit kode, penggunaan kontrak pintar yang aman, dan kebijakan manajemen risiko yang ketat, diperlukan untuk mengurangi risiko ini. 3. Pendidikan dan Kesadaran Adopsi teknologi baru seringkali terkendala oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang manfaat dan risiko yang terlibat. Meningkatkan literasi digital dan pendidikan tentang teknologi blockchain, kecerdasan buatan, dan konsep-konsep terkait lainnya adalah kunci untuk mengurangi hambatan ini. Dengan mengidentifikasi peluang baru dan mengatasi tantangan yang ada, kita dapat memanfaatkan potensi penuh dari evolusi internet dari web 1 hingga web 4, membawa manfaat yang signifikan bagi berbagai sektor dan masyarakat global secara keseluruhan. Konklusi internet dari web 1 hingga web 4 telah membawa transformasi besar dalam cara kita berinteraksi, mengakses informasi, dan memanfaatkan layanan digital. Dari halaman web statis pada web 1 hingga desentralisasi dan kecerdasan buatan di web 4, setiap fase ini memperluas kemungkinan dan memperkaya pengalaman online kita. Pentingnya untuk terus mengikuti perkembangan teknologi ini tidak bisa dilebih-lebihkan. Web 4 membawa potensi untuk mengubah paradigma internet sekali lagi, dengan menawarkan pengalaman yang lebih terdesentralisasi, personal, dan mendalam, melalui teknologi seperti blockchain, VR, dan AI. Dengan tetap terhubung dengan inovasi ini, kita tidak hanya dapat tetap relevan, tetapi juga memanfaatkan peluang baru dalam berbagai sektor kehidupan kita. Di sini saya ada beberapa diskusi dan pertanyaan kepada penonton J-Coin. 1. Bagaimana pendapat Anda tentang evolusi dari web 1 hingga web 4? Apa yang paling menarik bagi Anda tentang setiap fase ini? 2. Apa tantangan terbesar yang Anda lihat dalam adopsi teknologi web 4, seperti blockchain dan kecerdasan buatan? 3. Bagaimana Anda melihat masa depan internet dengan kemungkinan web 5, yang dikatakan sebagai internet kolaboratif? Mari berdiskusi lebih dalam dalam komentar di bawah ini untuk menjelajahi lebih lanjut, mengenai implikasi dan potensi teknologi ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe ke channel J-Coin untuk tetap terupdate dengan konten-konten terbaru tentang teknologi blockchain, kecerdasan buatan, dan evolusi internet. Berikan like jika Anda menemukan konten ini informatif dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan saat video baru kami tayang. Bagikan video ini kepada teman atau kolega Anda yang juga tertarik dengan perkembangan teknologi. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi Anda. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.